Halo guys, balik lagi di channelku, bareng aku Maximilian John dan hari ini sesuai dengan request dari salah satu viewer kita yang request untuk bikin photoshoot outdoor tapi pakai flash atau strobiz istilah sekarangnya dan aku bilang sabar dulu ya karena proses produksinya ini aku gak punya alatnya jadi aku harus cari sponsorshipnya dulu dan kebetulan hari ini kita kedatangan Pak Ervan dari Victory Photo Victory Photo ini ada di Surabaya, ada di Jakarta juga tapi juga handle se-Indonesia Raya ya Pak ya oke, specialty-nya Victory Photo ini di studio equipment betul Pak ya oke, dia dari background ada paper background-nya, roll background-nya sampai ranting-nya ataupun yang mencet-mencet remote otomatis itu lalu lighting-nya lighting photo, lighting video semua punya light stand, light modifier semuanya lah tentang studio equipment pokoknya Victory punya dan specialty-nya memang di situ dan lately kayaknya Victory jadi official distributornya Godox juga ya Pak ya mantap guys dan hari ini kita di support full oleh Victory dan Victory juga membawakan Godox hari ini ini betul Pak ya Godox oke apa aja Pak yang hari ini dibawa Pak ada flash Godox TT 600 Godox TT 600 oke hmm oh jadi hari ini kita akan pakai ini untuk high speed synchro nya strobisnya strobisnya tadi oke jujur aja yang setau ku Pak ya kalau dari zamanku waktu aku belajar motret dulu ya kalau mau motret high speed synchro ya high speed synchro buat temen-temen yang bingung high speed synchro itu apa ceritanya gini temen-temen kalau kita motret di outdoor melawan matahari atau dibarengi dengan matahari luar otomatis kan kita harus punya flash yang powernya itu kira-kira sama dengan matahari gitu loh selain itu juga karena terik sekali otomatis ISO kita akan rendah speed kita akan tinggi diafragma ya akan menyesuaikan lah tapi biasanya juga cukup kecil gak bisa yang sampai diafragma 2,8, 2,0, 1,1, nggak bisa seperti itu mau seperti itu bisa tapi speednya biasanya tinggi sekali nah speed yang tinggi ini kalau pakai flash sebutannya adalah high speed synchro karena flashnya itu harus punya frekuensi yang bisa mengimbangi speed kameranya betul gitu ya oke jadi setau ku flash yang bisa kayak gitu itu harganya dulu mual mahal kan Pak iya jaman dulu flashnya gede ada power packnya dan itu satu flash itu ribet satu flash itu harganya bisa sampai sekitar 15-20 jutaan setahu iya makanya aku sendiri waktu mau prepare ini aku mikir kayak siapa yang punya ya alat kayak gitu tapi ternyata sekarang teknologi sudah berkembang itu cuma tinggal pakai beginian doang dan ini harganya berapa ya Pak? 750-an 750-an aduh udah lah wis gak usah gak usah beli power pack-power pack-an Pak oke Pak lanjut apalagi yang bisa di yang dibawa hari ini triggernya itu triggernya fuji triggernya oh iya trigger oh ini triggernya oke ini triggernya oke kita lihat wow triggernya tebel guys dan ini x2t f f f ini khusus untuk fuji iya for the record teman-teman hari ini kita motretnya mau pakai fuji jadi triggernya pun disesuaikan dengan kamera yang dipakai pakai iya jadi khusus gitu ya iya nanti merek lain ya khusus merek lain merek tersebut tapi kalau ini fuji ya iya ini yang khusus untuk fuji triggernya oh oke dipakai di kamera lain TTL nya gak jalan gak jalan oke siap oke keren banget ini triggernya dan trigger ini gak cuman bisa nge trigger ke flash ini tapi kalau punya flash studio juga bisa nyambung maksimal 5 maksimal 5 maksimal 5 oke dan bisa berarti bisa ngontrol lima lima dari triggernya dari triggernya langsung teknologi sudah berkembang banyak sekali siap oke lalu apalagi pak lalu ada tambahan aksesoris ada bracket pocket rate nya dari kode kini oh oke jadi flash ini bisa dipasang light modifier aksesoris nya tapi pakai bracket ini oh jadi ini mancep nya kesini ini nanti baru dipasangin ee apa ee light modifier nya iya oke oh seperti ini bentuknya teman-teman oke bisa langsung conical snoop modifier nya bisa pakai ya apapun ya maksudnya oke oke jadi tinggal power flash nya ini sekenceng apa gitu ya iya GN nya ya oh iya buat teman-teman yang mungkin juga belum terbiasa dengan istilah GN GN itu adalah istilah untuk kita mengetahui secara gampang atau mungkin secara kasar tentang flash itu powernya gede apa enggak nah ee cara gampangnya adalah kalau kita ngelihat flash misalkan disini tulisannya TT600 berarti kira-kira GN nya adalah 60 nah GN itu singkatan dari guide number ee cara ngelihatnya adalah GN adalah jarak dikali dengan diafragma jadi kalau misalkan disini guide number nya 60 kita mau motret kira-kira di jarak 5 sampai 6 meter ya kan berarti diafragma nya kita akan pakai berapa tinggal 60 dibagi kalau di 6 meter di 60 dibagi 6 berarti diafragma nya pakai 10 dengan catatan GR GN selalu di ISO 100 betul ya pak ya ISO 100 jadi kira-kira seperti itu wih berarti kalau di jarak 6 meter diafragma 10 wih lumayan gede juga powernya ya cuman nanti waktu dipasangi light modifier berkurang pasti akan berkurang sesuai dengan light modifier nya apa oke light modifier nya sejauh ini ada apa aja pak pilihannya ini ada snoot ini ada standard reflektor honeycomb bandor oh oke terus ada bapak ada bapak softbox 60-90 sama 60-90 oke 60-90 oke sama 30-120 oh strip light strip light oke 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 kalau begitu hari ini bapak berapa flash pak tiga tiga mantap kita bisa berkreasi oke lah kalau begitu pak kita langsung cek lapan aja karena hari ini kita mau motret outdoor kita gak tahu bakalan terik mendung hujan atau gimana gak ngerti tapi yang pasti kita bakalan outdoor dan hopefully dapet direct sunlight nya yuk langsung kita cek modelnya juga makeupnya prosesnya sampai mana dan langsung kita ke lapangan ikutin terus guys jadi makeup artist kita hari ini itu dulu klien kita namanya Melly sama Aaron kebetulan Aaron ini yang punya victory gitu aduh muterai selamat malam eh selamat malam hai hai halo 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 long time hai long time no see how are you? i'm good i'm really good wah you guys getting thinner ya semuanya ya iya apa Mel kabarnya Mel? baik Aaron gak bisa dateng hari ini iya deh tadi aku dateng telat ya aneh soalnya mereka lagi support dia bikin itu ya event sama makeup artistnya lho kok gitu dia kok gak men-support kamu lho mulai kompor-kompornya mulai kompor-kompornya mulai so have you guys drink anything? belum loh belum oh ini minumnya disini mau minum mau sambil minum dah we're to focus on the photo shoot oh gitu ya aduh wah thank you so much lho Pao Melly juga thank you ya Mel thank you Paul thank you juga siapa namanya? April oke kenalan dulu iya oke jadi hari ini kita motretnya bareng sama Paulina nanti instagramnya semua aku pasang dimanapun disini deh emm makeupnya sama Meli seperti yang tadi aku bilang Meli ini dulu kliennya kita Aaronnya adalah yang punya Victoria terima kasih puter-puter aja semuanya sama April ya iya berarti kamu lahirnya April kan? iya ketauan ya jayus ya oke yuk oke i leave you guys with the makeup kira-kira jam berapa selesai? atau berapa jam? berapa menurutnya? 1 jam 1 jam lagi? oke oke so i'll see you in a bit deh aku naik dulu ya set up di atas dulu bye-bye bye-bye kita mau memotonya di outdoor ini jam 2 siang sekarang eh ini kelihatan enggak emm panas gak sih? ini panas banget hari ini surprisingly enggak enggak mendung eh yuk kita langsung coba setting aja ini panas banget sih wuh palaku mulai pening cekot-cekot tersesan wuh pak ini high speed syncronnya settingannya bisa langsung auto nyala iya jadi speedku tak naikin dan dia langsung high speed syncron sendiri dari trigger dari trigger oke oke jadi ntar nyala gak flashnya? nyala nyala ya? oke oh wow dan ini full sekali sih guys aku tinggal tetep di posisi yang sama jongkok tinggal jepret lagi nyala kan flashnya? nyala kan dan ini baru 1 per 4 power dengan settingan ISO 200 speed 2500 1 per 2500 diafragmanya 4 aku pakai F-nya 4 emm aku gak tau dengan perhitungan GE number-nya tadi sesuai apa enggak ya what the hell lah udah lah pokoknya pokoknya kita shot sesuai dengan exposure-nya oke kita gas kayak gitu flash aku matiin dulu ya flash aku matiin dulu nah kalau speednya tetep di 3200 aku kehilangan detail awannya jadi speednya kita naikin lagi di 1 per 8000 eh kok jadi berb bentar oke nah aku misalnya di 1 per 8000 ini F-nya di 2,8 nah blur-nya sampai kayak gitu oke nah pada saat aku mau ngefil orangnya kamu nya berarti kan aku harus pakai flash nah flashnya ini yang harus powernya kuat dan bisa high speed synchro tadi emm aku gak tau aku pengen nyoba dulu kalau memang ternyata tanpa softbox eee lightnya udah gak terlalu keras gak terlalu harsh yaudah aku pikir gak usah pakai softbox aja gak apa-apa yuk tes lagi yuk mundur dikit geser sini dikit oke ini flashnya aku nyalain ya flashnya ini 1 per 8000 nyala gak? nyala oke sekarang aku coba flashnya tak naikin di 1 per 4000 nyala gak? nyala oke oke nah jatuhnya warnanya sedikit gini ooooh iya 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 nah rak di depan gitu ya betul aku udah lemes oke jadi nanti untuk berdiri di sini di antara-antara ini berdiri di sini kita akan ada propertinya kain eee nanti kainnya akan kita terbangin di kanan dan kirinya modelnya eee backgroundnya aku sengaja ngambil urban atau perkotaan seperti itu nah jadi lighting nanti aku akan pakai mungkin satu dulu sambil pelan sambil kita akan tambahin kalau memang perlu tambahan lighting kita tambahin lagi gitu yang pasti kita akan pakai satu dulu dari as a main light dari depan aku akan coba tanpa aksesoris apapun dulu jadi kosongan dulu gimana hasilnya yuk kita langsung tes aja terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton